PEMINERAL Buh, sugernya Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi santai Umpatan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Anies Baswedan tak banyak menanggapi saat ditanya terkait umpatan Prabowo soal debat terkait tanah Anies hanya mengucapkan maturnungun atau terima kasih atas umpatan yang dilontarkan Prabowo kepadanya Ada umpatan juga dari Pak Prabowo terkait yang pertanyaan tanah kemarin itu kalau Bapak menilai sendiri menilai seperti apa Yang pertanyaan soal tanah itu kemarin Bapak pernah menakjifkan juga yang umpat terakhir yang maafkan tak koplek itu Pak Ya maturnungun Pak Prabowo Itu aja Wakil presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala meminta masyarakat untuk memilih pemimpin yang tidak mudah emosi Saat menemani Cawapres nomor urut 1 Muhammad Iskandar kampanye di Surabaya Jawa Timur Mantan ketua umum partai Golkar ini menambahkan permasalahan bangsa ini cukup banyak Sehingga dibutuhkan sosok pemimpin yang tenang dan tak emosian Ya pemimpin harus tenang, harus mempunyai pikiran gagasan, jangan emosional Karena persoalan bangsa ini banyak Kalau tidak tenang mempunyai pikiran, harus mengambil keputusan yang baik Tentu pemimpin itu jangan emosional Umpatan yang dilontarkan Prabowo terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan keluar Pasca disinggung mengenai kepemilikan lahan seluas 340 ribu hektare di debat Prabowo mengklaim lahan 340 ribu hektare yang dipersoalkan Anies dalam debat ketiga berstatus hak guna usaha Yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini Dia, dia pinter atau goblok sih Ada HGU, HGU Hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pake Itu tanah negara, saudara Tanah rakyat, tanah bangsa Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang memelola Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto Buka suara terkait hak guna usaha atau HGU milik calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto seluas 340 ribu hektare Kementerian ATR BPN menyebut, HGU merupakan dokumen sah Hadi Cahyanto menjelaskan bahwa HGU merupakan dokumen sah berdasarkan keputusan menteri Dengan jangka waktu kepemilikan yang sudah ditentukan Hadi juga menambahkan bahwa jangka waktu HGU diberikan sesuai dengan kebutuhan pemilik HGU dan bisa diperpanjang Namun Hadi Cahyanto tidak menjelaskan secara rinci apakah HGU milik Prabowo seluas 340 ribu hektare tersebut Masih berlaku atau sudah berakhir masanya Loh kalau HGU ini semuanya kan ada keputusan menteri dan itu sah ya dan berjangka waktu Itu jangka waktunya tentunya kita lihat sesuai kebutuhan dan bisa diperpanjang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih